Intro Inilah detik-detik angin puting beliung yang sempat direkam oleh salah seorang warga pada Rabu Malam. Angin puting beliung menerjang permukiman padat penduduk di kawasan terminal panjang Bandar Lampung. Akibatnya, banyak lapak pedagang kaki lima yang berada di sepanjang jalan terminal panjang hancur berantakan. Selain itu, satu pohon besar pun turut tumbang disebabkan hantaman angin yang kencang. Menurut penuturan warga, peristiwa angin puting beliung ini tidak berlangsung lama. Namun angin membuat sejumlah atap bangunan serta pelang reklama robo hingga beterbangan. Perjadiannya seperti apa sih, Bu? Angin begitu tiba-tiba datang, Mas. Terus datang langsung ngantem tower ini, jeladik langsung nimpah meja. Perjadiannya sesaat aja, 15 menit langsung koin. Oh, 15 menit aja tadi? Langsung di situ, langsung orang geger kaget. Tiba-tiba itu udah, anginnya udah, aduh udah gak tau kemana. Angin dari arah mana sih, Bu? Dari arah sana. Dari arah sana? Kesini lari? Lari ke Pelabuhan. Oh, lari ke Pesantik Pelabuhan. Lari ke sana. Hal serupa juga disampaikan Suprianto, petugas terminal panjang dari Dinas Perhubungan. Ia menyebut terjangan angin puting beliung terjadi sekitar 10 menit di pukul 21.30 Rabu malam. Belum ada data pasti terkait jumlah kerusakan akibat peristiwa ini. Namun dari hasil pantauan, tidak sedikit lapak pedagang yang lululantak akibat terjangan puting beliung. Sejauh berapa meter kira-kira, Bu? Ya, sekitar 500 meter lah. 500 meter ada ya? Untuk terminal sendiri, seluruhannya hancur atau bagaimana, Bang? Kalau untuk terminal, kita belum melihat sampai ke dalam. Lalu kita lihat di depan aja. Ini warung-warung pada hancur, tenda-tendanya pada hancur, pada berterbangan. Saat kejadian, wilayah tersebut harus mengalami pemadaman listrik karena beberapa rangkaian kabel mengalami kerusakan. Roma Fria Idam, Kompas TV, Lampung. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.